Timnas Brasil melangkah ke perempat final Piala Dunia 2022 usai menumbangkan Korea Selatan pada babak 16 besar. Laga Brasil vs Korea Selatan telah digelar di Stadion 974, Doha, Qatar, selasa tanggal 6 Desember 2022, di Nihariwip. Hasilnya Brasil menang 4-1. Semua gol selekal tercipta pada babak pertama, yakni melalui Vinicius Junior 7, Neymar 13, Richarlison 29, dan Lucas Pacueta 36. Khusus Neymar, dia menjadi pemain ketiga Brasil setelah Pele dan Ronaldo Nazario yang mencetak gol di tiga edisi Piala Dunia berbeda. Ada pun satu gol balasan dari Taeguk Warriors alias Korea Selatan dilesakkan oleh Paik Seng Ho, 76. Kemenangan besar Brasil ini disaksikan oleh para legenda tim samba, tampak Roberto Carlos, Ronaldo Nazario, Marcos Cavu, dan Rivaldo hadir di tribune stadion. Kamera televisi menyorot keempatnya pada menit-menit awal babak kedua. Selanjutnya, timnas Brasil akan menghadapi Kroasia pada babak delapan besar alias perempat final Piala Dunia 2022. Timnas Brasil melangkah ke perempat final Piala Dunia 2022 usai menumbangkan Korea Selatan pada babak 16 besar. Laga Brasil vs Korea Selatan telah digelar di Stadion 974, Doha, Qatar, Selasa, tanggal 6 Desember 2022, di Nihariwib. Hasilnya, Brasil menang 4-1. Semua gol selekal tercipta pada babak pertama, yakni melalui Vinicius Junior 7, Neymar 13, Richarlison 29, dan Lucas Pacueta 36. Khusus Neymar, dia menjadi pemain ketiga berhasil setelah Pele dan Ronaldo Nazario yang mencetak gol di tiga edisi Piala Dunia Berbeda. Ada pun satu gol balasan dari Taeguk Warriors alias Korea Selatan dilesakkan oleh Paik Seng Ho, 76. Kemenangan besar Brasil ini disaksikan oleh para legenda tim samba. Tampak Roberto Carlos, Ronaldo Nazario, Marcos Cavu, dan Rivaldo hadir di tribune stadion. Kamera televisi menyorot keempatnya pada menit-menit awal babak kedua. Selanjutnya, tim Nas Brasil akan menghadapi Kroasia pada babak delapan besar alias perempat final Piala Dunia 2022.